Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan tentu sebagian agan-agan sudah kenal dengan buah ini ya buah yang sering disebut itu buah matoa ini kayak gini dia kalau masih muda warnanya hijau nanti kalau sudah tua warnanya kekuningan atau kemerahan ya ciri-ciri daunya bisa dilihat daunya kering bagian depan bagian belakang nah buah matoa ini kan selain rasanya yang terkena sangat enak gitu ya ternyata juga memiliki khasiat yang sangat banyak diantaranya satu membantu menurunkan berat badan tapi kalau bagi agan-agan yang pengen menurunkan berat badan dengan buah matoa ini ini kan yang dimanfaatkan terutama itu adalah kulitnya kita cek nih ada yang jatuh kulitnya kayak gini nih tuh yang hijau ini kulitnya agan-agan bisa merebusnya lalu diminum sesuai dosis yang diinginkan buahnya ya lalu selanjutnya hasil yang kedua itu kan buah matoa itu bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan kadar gula dalam jarah atau digunakan untuk mengatasi penyakit diabetes yaitu agan-agan bisa memakan buah matoa ini sesuai dengan anjuran para dokter atau agan-agan juga bisa memanfaatkan kulit batangnya ini kan kulit batangnya ini ini akan-akan ambil lalu bisa direbus atau bisa dibikin tes sesuai dosis yang dianjurkan lalu diminum secara rutin untuk mengatasi diabetes selanjutnya hasil yang ketiga itu untuk mengatasi penyakit hati atau liver ya di agan-agan yang kepingin punya liver yang sehat atau yang atau hati yang sehat bisa menggunakan kulit kulitnya nih kulit buah yang kayak gini ya kulit buah matoa tentu dengan cara yang baik dan benar hasil yang keempat itu untuk mengatasi hipertensi ya untuk membantu menstabilkan tekanan dalam darah atau hipertensi agan-agan itu cukup memakan buah matoa ini kenapa bisa kan karena buah matoa itu mengandung banyak vitamin C dan vitamin C terkenal sebagai salah satu antioksidan yang membantu mengendalikan tekanan darah lalu yang kelima itu juga bermanfaat untuk kesehatan jantung ya buah matoa ini yang keenam buah matoa ini juga bermanfaat untuk mengurangi resiko terkena penyakit struk yang ketujuh buah matoa ini juga terkenal secara tradisional membantu mengatasi asam urat ya karena mengandung vitamin C tadi itu yang selanjutnya buah matoa ini juga bisa untuk mengatasi anemia defisiensi besi karena lagi-lagi mengandung antioksidan dan vitamin C yang kesembilan itu buah matoa juga dipercaya bisa mengurangi resiko terkenal penyakit kanker yang kesepuluh buah matoa juga terkadang dimanfaatkan untuk mencegah berbagai macam infeksi yang mungkin terjadi pada diri kita yang kesebelas buah matoa itu juga untuk mengenak dimanfaatkan untuk menangkal berbagai macam penyakit kronis kenapa? karena dia mengandung tanin sebagai antioksidan yang cukup bagus selanjutnya ke dua belas itu buah matoa juga terkadang dimakan dengan tujuan untuk menambah kesempuran kaum wanita kenapa? karena buah matoa mengandung vitamin E yang ketiga buah matoa terkadang juga dimanfaatkan untuk mengatasi jerawat karena mengandung kandungan antimikroba khasiat ke empat belas tentu buah matoa ini adalah buah yang kaya akan antioksidan lalu yang ke lima belas itu bermanfaat untuk kesehatan kulit yang ke enam belas buah matoa ini bermanfaat untuk mengatasi disentri artinya mengkonsumsi buah matoa ini bisa membantu mempercepat pengobatan disentri lalu yang ke tujuh belas itu buah matoa bisa membantu mengurangi stres yang ke delapan belas buah matoa ini juga bermanfaat bagi ibu-ibu hamil lalu yang ke sembilan belas buah matoa ini juga bermanfaat untuk mencegah asam lambung dan yang ke dua puluh buah matoa ini merupakan salah satu sumber nutrisi yang sangat bagus kenapa? karena minimal itu ada sembilan belas kandungan berhasil yang ada di dalam buah matoa apa kandungan berhasil itu diantaranya satu yaitu mengandung protein tapi lihat-lihat ini karena kemarin dia masih lebat sekarang sudah dipanen oleh anak-anak maklum ini pohonnya itu di depan mahjid jadi seakan-akan itu siapa saja bisa mengambil secukupnya tentu apa namanya masyarakat sekitar bukan masyarakat jauh yang kedua buah matoa ini juga mengandung lemak nabadi yang ketiga buah matoa ini juga mengandung karbohidrat yang keempat buah matoa mengandung serat ini lihat yang kelima buah matoa ini juga mengandung air yang keenam buah matoa mengandung energi yang ketujuh buah matoa mengandung abu yang kedelapan mengandung kalsium kesembilan mengandung fosfor kesepuluh mengandung zat besi yang kesebelas mengandung beta-karoten kedua belas mengandung diamin atau vitamin B1 lalu yang ketiga belas mengandung riboflavin atau vitamin B2 lalu yang keempat belas mengandung niasin yang kelima belas mengandung vitamin C ke enam belas mengandung natrium ke tujuh belas mengandung kalium ke delapan belas mengandung temaga dan ke sembilan belas mengandung seng bagi agan-agan yang pengen membudidayakan buah matoa ini bisa dengan cara cangkok atau vegetatif atau dengan cara menanam dari bijinya atau generatif lalu agan-agan juga jangan salah pahamkan buah matoa ini banyak macamnya minimal itu ada tiga macam ada yang biasa disebut dengan matoa kelapa dan ada yang biasa disebut dengan matoa papida dan matoa-matoa lainnya ya mudah-mudahan berapa-apa jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh